wow namanya kek karamel sarang semut bikinnya ini juga sangat mudah ya teman-teman mau tau kan cara bikinnya so tonton terus ya videonya sampai selesai yang belum subscribe please subscribe dulu ya jangan lupa tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya terima kasih langkah pertama aku mau bikin gula karamelnya tambahkan 500 ml air ke dalam panci lalu ini dimasak sampai mendidih ini udah mendidih matikan api kompornya lalu sisikan nyalakan api cenderung kecil kecil seperti ini aja ya teman-teman lalu siapkan wajan tambahkan 500 gram gula pasir ke dalam wajan ini dimasak sampai gulanya larut ya teman-teman teman-teman kalau udah seperti ini ini aku mau aduk pastikan api kompornya tetap cenderung kecil ya teman-teman supaya tidak gosong karena kalau gosong nanti rasa karamelnya ini jadi pahit gak manis lagi ya dan kalau udah rata seperti ini tambahkan air yang udah dididihkan tadi perlahan-lahan aja ya teman-teman karena ini gampang sekali meletup-letup seperti ini tambahkan lagi pelan-pelan aja dan diaduk perlahan sampai airnya habis ya teman-teman nah teman-teman kalau airnya udah dituangkan semua ke dalam wajan ini aku mau matikan dulu apinya supaya tidak terlalu meletup-letup lalu ini diaduk sampai gulanya larut semua ya teman-teman nah teman-teman ini gulanya udah larut kira-kira seperti ini ya karamelnya lalu ini mau aku dinginkan sampai benar-benar dingin langkah berikutnya aku mau cairkan butter nyalakan api cenderung kecil seperti ini kecil aja lalu siapkan wajan kalau udah agak hangat masukkan 200 gram butter kalau teman-teman mau pakai margarin juga boleh atau juga dimix margarin dan butter juga boleh lalu ini aku mau aduk sampai 50 atau 60% mencair ya teman-teman kalau udah mencair sebagian seperti ini aku mau matikan apinya lalu ini aku mau aduk sampai semua butternya mencair ya teman-teman nah ini udah mencair semua ya teman-teman butternya lalu ini disisikan dulu dan biarkan dingin langkah berikutnya aku mau siapkan bahan-bahan keringnya dulu dan ini aku mau ayak semua bahan keringnya ya teman-teman 150 gram tepung terigu pro sedang ini aku pakai segitiga biru 150 gram tepung tapioca atau sagu dan ini aku pakai setengah sendok teh soda kue setengah sendok teh baking powder dan ini pastikan ya teman-teman baking powder dan soda kuenya ini masih aktif semua lalu ini aku mau ayak semua bahan keringnya ini tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggerindil ya teman-teman jadi teksturnya lebih halus ini udah semua diayak berikutnya aku mau siapkan wadah seperti ini lalu masukkan 6 butir telur ayam lalu aku mau tambahkan lagi 1 butir kuning telur kuningnya aja ya teman-teman lalu ini diaduk menggunakan whiskers diaduk sebentar aja seperti ini supaya telurnya pecah ya teman-teman tambahkan 200 ml susu kental manis rasa coklat kalau teman-teman mau pakai susu kental manis yang warna putih juga boleh ini aku pakai yang coklat supaya nanti warna cake-nya lebih gelap lalu tambahkan butter yang udah dicairkan ini pastikan butternya udah benar-benar dingin ya teman-teman lalu ini diaduk lalu tambahkan bahan kering secara bertahap ya teman-teman jangan semuanya dimasukkan supaya lebih mudah mengaduknya masukkan semua bahan keringnya lalu diaduk sampai rata kalau udah diaduk seperti ini lalu tambahkan gula karamelnya ya teman-teman pastikan juga gula karamelnya ini udah benar-benar dingin masukkan gula karamelnya secara bertahap lalu diaduk kalau udah rata masukkan lagi semuanya dan diaduk sampai rata nah teman-teman kalau udah diaduk seperti ini ini kan kelihatan ada putih bergerindir seperti itu ini jangan khawatir ya teman-teman nanti coba kita saring teman-teman ini aku mau saring dulu adonan cake karamel sarang semutnya supaya yang menggerindir putih-putih itu menghilang teman-teman ini supaya adonannya mudah disaring diaduk-aduk dengan whisker seperti ini atau boleh juga ditekan-tekan dengan spatula saring semua adonannya sampai selesai ya teman-teman ini udah semua disaring ya teman-teman teksturnya lebih halus dan ini untuk adonan cake sarang semutnya memang encer seperti ini ya teman-teman lalu ini aku mau olesin dulu loyangnya dengan margarin atau butter ini aku gak tambahin lagi tepung ya teman-teman jadi cukup margarin atau butter aja lalu tuangkan adonan cake sarang semutnya ke semua bagian kalau udah dituang seperti ini aku mau langsung oven ya teman-teman ini aku udah panaskan ovennya di suhu 200 derajat celcius selama 10 menit lalu ini aku mau panggang cake-nya di suhu 180 derajat selama 45 atau 50 menit atau di oven sampai mateng ya teman-teman bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ini cake-nya udah mateng dan aku mau keluarkan dari oven ini wangi banget ini cake-nya udah mateng dan aku mau keluarkan dari loyang masya Allah ini cake-nya cantik banget dan juga lembut aku mau potong cake-nya ini cake-nya aku potong hangat-hangat ya teman-teman ini bisa dilihat kalau masih ada uap-uap panasnya gitu dan ini tuh harum banget loh teman-teman wow tadaa cake caramel sarang semutnya udah ready masya Allah ini tuh cantik banget dan ini cake-nya juga sangat lembut teman-teman tadi aku udah cobain cake caramel sarang semutnya dan masya Allah rasanya jujur li beneran enak pake banget ini beneran lembut dan manisnya pas karamelnya juga berasa banget ini kalian juga bisa lihat bersarang gitu oh iya teman-teman tadi aku pake full butter kalau kalian mau pake margarin juga boleh tapi aku recommended pake butter karena kekenyalannya akan bertahan lebih lama dengan butter jadi kalau mau dimakan besok-besok ini cake-nya tetep lembut tapi biasanya kalau aku baking cake ini jarang sih sampe besok langsung ludes oke teman-teman silahkan di rebek ya resep cake caramel sarang semut dari aku ini ikutin step by stepnya insya Allah ini tuh anti gagal dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya terima kasih ya teman-teman telah menonton sampai selesai sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahfikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati